selamat menikmati jangan berteriak yung, pasti yang disini tidak hanya satu awas kaya, kau bukan di rumah sakit aku sudah memakimakimu dari tadi benarko? aku berani berbaru kau tidak akan pernah bisa memakimakiku dan kau? siapaku? bawangnya minyomi siapa namamu? oh, anjing masaya kim minkyu ibnida nama ku pak jimin kau bisa panjang aku jimin hyung seperti jongkut pemanjaku nih, jimin hyung ya, kenapa kau sepan sekali? sangat berbeda dengan makhluk putih di sebelahmu bicara sekali lagi akan kubunuh kau nanti silahkan saja memang tidak? ah, bukan aku jadi melupakan tujuanku hais bagaimana? dan apa yang terjadi pada jongkuk? katakan secara singkat padat dan jelas jadi begini semalam jongkuk keracunan lalu dibawa kemari dan sampai sekarang kondisinya masih kritis haa, keracunan? bagaimana bisa? keracunan apa? atrodoxin bukan racun sembarangan dan tidak bisa diproduksi oleh sembarang orang hmm? aku baru dengar atrodoxin? halo oh kau si pria putih itu ya? dan ya ini siapa? yang seperti setan ini namanya minyungi dan setan pandan imut ini namanya kim minkyu katakan saja rekan kerja jongkuk hah? oh begitu oh iya teh yung kau bisa masuk mengecek kondisi adikmu kau? teh yung? jadi kau kakaknya jongkuk yang semuanya itu iya aku kakaknya jongkuk kenapa? iya sok jin yung kenapa kau mengizinkan kim tae masuk sedangkan aku tidak boleh? teh yung punya urusan penting sedangkan kau paling hanya menangis di dalam aku masuk dulu masuklah setelah aku kim tae yung kau memang yang terbaik ya apa yang teriak? teh yung mengatakan kepada aku kami tidak bolehkan masuk setelah dia keluar bagus lah ya aku dokternya kenapa dia yang berkuasa? sial jim min hyung ya min kyu ya sebenarnya kakaknya jongkuk hyung itu pekerjaannya apa? oh ah dia hanya orang bodoh yang beruntung hmm ah ah sudah lah ayo kita ke kantin dulu kim tae yung mungkin akan sedikit lama di dalam kita makan saja dulu aku yang terakhir sok jin hyung ingin ikut tidak? tidak tapi bungkuskan satu untukku aku tunggu di ruanganku ya baiklah bagaimana keadaan jongkuk? aku akan segera menemukan obatnya aku percaya padamu teh yung min hyung segera perjauh hubunganmu dengan adikku apa peduli bahkan adikmu sakit pun mengingat kau tidak ada untuknya ya kau jaga bicaramu aku ingatkan padamu jangan coba-coba menggantikan posisiku sebagai tekaknya ih dasar aneh toh jongkuk juga tidak menolak ih sebenarnya apa mau kenapa kau begitu peduli pada jongkuk? ya apa salahnya? tidak boleh aku begitu kasihan melihatnya dia begitu kerja keras sendirian di solo padahal dia memiliki seorang kakak tapi kakaknya itu sangat tidak peduli padanya jadi aku ibah padanya eh pasar kok ini? hihihi hihihi minju tidak usah mendengarkan mereka membosankan hihihi iya hyung kau tinggal di mana minju? pasarmu dari mana? aku dari busan wah benarkah? sama dong aku juga dari busan jongkuk juga dari busan kakak juga dari busan wah benarkah? ya ternyata kita satu kampung hihihi lain kali jangan jalan lah ke rumahku di busan ya hyung kau juga kim tae hyung jika bukan kau yang membuat racun itu lalu siapa yang membuatnya? yang pasti anggota black metal mungkin tanpa sengaja aku menjatuhkan buku ke disana dan tidak menutup kemungkinan kalau mereka membuatnya ulang untuk kepentingan kelompok buku itu berisi berbagai catatan mengenai senyawa dan remes-remes kimia kegemaranku aku juga menulis campuran yang aku gunakan untuk membuat racun itu memang siapa lagi yang bisa mereciknya selain aku dan sekarang aku menyesal aku menyesal keluar dari black metal tanpa mengecik barangku hmm tae hyung katakan padaku apakah kau benar-benar tidak menginginkan jongkuk? apa maksudmu jamin? tetap aku yang jawab dengan lentang tidak aku tidak pernah benar-benar menginginkan adikku pergi aku aku masih menyayanginya haa haa melihatnya seperti itu membuat hatiku sakit ke hyung dia hanya akan dalam bahaya jika bersamaku itu sebabnya aku berusaha membuat dia menjauh tapi jongkuk malah semakin berusaha mendekatiku hatiku sakit dia terluka karena aku untuk kesiapian kalinya aku takut jujur aku sangat takut tae hyung aku tahu kalau selama ini kau memang sangat menyayangi jongkuk aku tahu kau punya cara berbeda untuk menyayanginya dan aku harap kau bisa selalu melindunginya tae hyung hanya kau yang jongkuk punya begitu pula dirimu kalian berdua saling membutuhkan untuk pertahanan hidup ya aku hanya mampunya jongkuk dan dia hanya mampunya aku kasihan sekali jongkuk aku sudah berbicara dari tadi padanya namun tidak ada pergerakan hmm milion jangan baca balikku karena sering bawas kerja eh hmm kenapa kau tiba-tiba berbicara seperti itu terserah aku yang punya cedai aku kenapa kau yang sewat ya apa ingin berkelahi ayo sini maju hah kalian ingin pulangkan mari aku antara tidak perlu aku membawa ngambil sendiri aku tidak menawar juma ya kau ini hmm maaf yuk bukannya menolak tapi hyungku sudah berjanji untuk menjemput benarkah kalau begitu ayo aku antar sampai luar gimana mobilmu kau parjil kau tidak perlu tahu aku bisa sendiri sampai disini kita berpisah minkyu aku dulangnya iya hyung hati-hati baiklah terserah kosong saja minkyu sudah dimana kakakmu sebentar aja sampai hyung baiklah ah itu dia hyungku hyung apa-apaan ini jimin menyuruhku kembali eh jimin hyung menyuruh hyung kembali ya sudah hyung kembali saja rajin kakakku sudah ada ah baiklah kalau begitu hati-hati di jalan aku masuk ya iya hyung min hey hyung eh eh siapa ah eh thank you dia sudah pergi kenapa aku seperti mengenali sosok suara seseorang min hey hyung sudah lama menunggu tidak juga ayo kita pulang hyung baiklah tapi ingin pergi beli makan dulu aku sudah makan tadi sejak menjemup temanku apa hyung sudah makan hmm ya sudah tapi hyung harus temannya hyung bagi minum oke baiklah siapa yang kau jamuk minkyu ya tidak biasanya kau seperti ini aku menjemup rekanku di tempat kerja hyung sebenarnya aku baru saja bertemu dengannya kemarin tapi kita mendarat sudah akrab aku saja sempat heran kenapa bisa begitu wah pasti dia orang yang menyenangkan bukan sangat hyung biasanya saat bekerja di kedai aku terasa monoton tapi ketika dia datang suasananya jadi lebih hidup bosku bahkan sekarang jadi lebih friendly pada aku karena dia kau pasti sangat bahagia pertahankan minkyu dia akan jadi orang yang berharga untukmu tentu saja hyung sejak yongi hyung bercerita padaku aku sudah merasakan betapa istimewanya jongkok yongi hyung itu eh jongkok siapa siapa tadi namanya jongkok kim jongkok kim jongkok tidak hanya satu di orang bisa jadi dia orang lain aku harap dia bukan adik fitur